Jika melihat sol seperti ini, maka cara mengerjakannya kita akan menggunakan konsep transformasi matriks yaitu rotasi. Satu putaran itu 360 derajat, maka setengah putaran adalah setengah dikali 360 derajat adalah 180 derajat. 3 per 4 putaran adalah 3 per 4 dikali 360 derajat adalah 270 derajat. Perhatikan di sini diputarnya searah putaran jarum jam. Maka kita akan mencari matriks transformasinya dulu, yang A, T-nya adalah cos minus 180 derajat. Ingat, karena diputarnya searah jarum jam, sin minus 180 derajat, min sin minus 180 derajat, cos minus 180 derajat. Ini nilainya adalah cos minus 180 derajat adalah min 1, sin minus 180 derajat adalah 0. Maka di sini juga 0 ya. Ini adalah matriks transformasinya. Sekarang kita cari bayangan titik C yang diputar dengan matriks transformasi seperti itu. Maka C aksen sama dengan matriks transformasinya yaitu min 1, 0, 0, min 1 dikali dengan titik asalnya yaitu 6, 10. Perhatikan jika kita punya matriks A, B, C, D dikali dengan matriks E, F, maka akan menjadi matriks A, E ditambah B, F, C, E ditambah D, F ya. Maka ini akan menjadi min 6 ditambah 0, 0 dikurangin 10, yaitu min 6, min 10. Ini adalah bayangan dari titik C yang sudah dirotasi setengah putaran searah jarum jam. Kemudian cara yang serupa kita terapkan untuk soal B. Kita cari dulu T-nya yaitu Fos minus 270 derajat. Ingat diputarnya searah jarum jam. Sin minus 270 derajat. Min sin minus 270 derajat. Fos minus 270 derajat. Fos minus 270 derajat adalah 0. Kemudian sin minus 270 derajat adalah 1. Maka yang di sini adalah min 1. Kita akan menggunakan cara yang serupa yang kita digunakan pada soal A. Maka C aksennya yaitu bayangannya. Sama dengan matriksnya 0, min 1, 1, 0 dikali dengan titik awalnya 6, 10. Maka hasilnya adalah 0 dikurangi 10, 6 ditambah 0 adalah min 10, 6. Jadi untuk soal A, C aksennya bisa ditulis sebagai min 6, min 10 seperti ini. Untuk soal B, C aksennya dapat ditulis sebagai min 10, 6 seperti ini. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.